Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LifeBrand Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang 10 perusahaan dengan gaji terbesar Jabatan Operator Produksi Saya membahas ini agar hal ini Bisa menjadikan acuan Ataupun semangat bagi Teman-teman yang ingin mendaftar perusahaan Sebagai Operator Produksi Oke langsung saja kita masuk ke yang pertama Yang pertama adalah PT Musasi Siapa yang tidak kenal dengan PT Musasi Perusahaan yang tergabung dengan Astra Group ini Menjadi idaman bagi para pencari kerja Karena perusahaan ini Dikenal sangat loyal dengan karyawannya Baik dari tunjangannya Maupun dari bonus yang diberikan perusahaan Kepada karyawannya Untuk gaji PT Musasi sendiri Rata-rata di atas 10 juta Karena perusahaan tersebut lembur terus Hampir setiap hari teman-teman lemburnya Dan ini adalah foto slip gaji dari PT Musasi Bisa dilihat Total gaji yang diterima oleh karyawannya Mencapai 11.241.000 Jadi bagi teman-teman yang doyan lembur Bisa melamar ke PT Musasi PT Musasi memiliki dua plan Yaitu di Cikarang Kawasan Ecip Dan Karawang Yaitu kawasan Sudha Cipta Untuk cara melamar PT Musasi itu sendiri Bisa via post Via email Ataupun lewat PKK Sekarang kita masuk ke yang kedua Yaitu adalah PT Toyota Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan PT Toyota Perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia ini Juga dikenal dengan kesejahteraannya Perusahaan ini juga dikenal memiliki bonus akhir tahun yang besar Dan perusahaan ini juga lemburnya kenceng teman-teman Terutama bagian painting Untuk rata-rata gaji karyawan Toyota Juga di atas 12 juta bagi departemen yang lemburannya kenceng Untuk cara melamar PT Toyota Bisa via BKK maupun Yaya Santis Ataupun via website teman-teman Oke sekarang kita masuk ke yang ketiga Yaitu PT Aisin PT Aisin merupakan perusahaan yang memproduksi Bodypart, doorframe, window, regulator, dan lain-lain Perusahaan ini memiliki dua plan Yaitu di Cikarang dan Karawang Perusahaan ini lemburannya juga jos Gaji dari karyawan rata-rata lebih dari 10 juta Bagi teman-teman yang ingin mendaftar Bisa melamar lewat yayasan global Via post Via post ini untuk yang plan Karawang Untuk yang plan Cikarang Dia biasanya lewat yayasan global Via email Ataupun bisa via BKK teman-teman Yang ketiga adalah PT Akebono PT Akebono merupakan anak perusahaan dari Astra International Perusahaan ini memproduksi disc brake Perusahaan ini hanya memiliki satu plan Yaitu dipegangsaan Perusahaan ini sangat menyukai calon karyawannya Yang memiliki prestasi di bidang olahraga Entah itu sepak bola, futsal, volley, ataupun lainnya Bagi pelamar yang memiliki prestasi di bidang olahraga Akan sangat terbantu Karena pada saat interview Yang diprioritaskan adalah calon karyawannya Yang memiliki keahlian dalam bidang olahraga Untuk masalah gaji di perusahaan ini Tidak usah diragukan lagi Karena karyawannya diwajibkan lembur Gaji rata-rata karyawannya adalah 12 juta Untuk cara melamarnya Bisa via BKK, website, ataupun via post Yang kelima adalah PT ATI PT ATI merupakan salah satu perusahaan Yang tergabung dalam Astra Group Perusahaan ini bergerak dalam bidang casting dan machining Untuk lemburan di perusahaan ini Tidak usah diragukan lagi teman-teman Karena pastinya perusahaan yang bergerak di bidang casting Pastinya lemburnya kenceng Untuk gaji di perusahaan ini bisa mencapai 12 juta Mantul kan teman-teman Untuk cara melamar bisa via YASAN Ataupun bisa via BKK Sekarang kita masuk ke yang ke-6 Yang ke-6 adalah PT MTM Mungkin belum banyak yang mengetahui tentang PT Menara Terus Makmur ini Tapi jangan salah Perusahaan yang ada di Jaba BK ini Juga perusahaan yang sangat loyal terhadap karyawannya Bonus akhir tahunnya pun tidak kalah dengan PT Toyota maupun PT Musashi Untuk gaji di perusahaan ini rata-rata di atas 10 juta Untuk cara melamarnya bisa via BKK maupun via POS Sekarang kita lanjut ke nomor 7 Yaitu PT Yanmar PT Yanmar merupakan salah satu perusahaan otomotif Dengan produk mesin-mesin pertanian, konstruksi, dan industri Perusahaan ini memiliki dua plan Yaitu di Depok maupun di Jekarang Untuk gaji perusahaan ini di atas 10 juta Karena diwajibkan lembur setiap harinya Untuk cara melamar bisa via POS, via email, maupun referensi Dari karyawan yang bekerja di PT Yanmar Sekarang kita masuk ke nomor 8 Nomor 8 adalah PT Sakura PT Sakura merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif Yang memproduksi suku cadang sepeda motor dan mobil Produk yang dihasilkan adalah kenalpot sepeda motor Yamaha dan spare part Toyota Untuk gaji dari perusahaan ini rata-rata di atas 13 juta Tapi sayangnya untuk masuk ke perusahaan ini Biasanya harus via referensi dari karyawan yang bekerja di perusahaan Sakura Sekarang kita masuk ke nomor 9 Nomor 9 adalah PT Sugiti PT Sugiti merupakan perusahaan yang bergerak dalam cetakan plastik Dan hanya memproduksi untuk kelompok Toyota Jadi masalah gaji dari perusahaan ini tidak usah ditanyakan lagi teman-teman Karena pastinya perusahaan yang jadi vendor Toyota pasti lemburannya banyak Untuk cara melamar bisa via POS ataupun via email Sekarang kita masuk ke yang terakhir Yaitu PT Nipisun Mungkin perusahaan ini asing di telinga teman-teman Tapi jangan salah PT yang bergerak di bidang pewarnaan biji plastik ini Lemburannya sangat kencang teman-teman Bahkan Sabtu Minggu pun diwajibkan untuk lembur Untuk gaji di perusahaan ini rata-rata adalah 15 juta Karena setiap hari selalu lembur Untuk masuk ke perusahaan ini bisa lewat referensi calo Ataupun karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut Oke baru saja kita telah membahas tentang 10 perusahaan dengan gaji terbesar jabatan operator produksi Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menjadikan bahan acuan Ataupun semangat bagi teman-teman semua yang ingin mendaftar di perusahaan Sebagai operator produksi Oke mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Jika teman-teman menyukai video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!